Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kelas 3 Pada hari ini kita akan belajar kemohamadiahan Nah untuk itu mari kita awali belajaran hari ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mari kita simak video belajaran pada hari ini Pada hari ini kita akan belajar materi kemohamadiahan Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pejuang Islam Poin A Masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di kampung Kauman Yogyakarta pada tahun 1285 Hijriah Bertepatan tahun 1868 Masehi Nama kecilnya bernama Muhammad Darwish Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman Yang mempunyai gadis keturunan sampai kepada Maulana Malik Ibrahim Ayahnya pejabat kepenghulun Kasultanan Yogyakarta Kelar penghuluh khatib di Masjid Besar Kasultanan Ibunya bernama Nyai Abu Bakar Yang beliau adalah seorang putri dari Kiai Haji Ibrahim Sebagai anak yang tumbuh dalam keluarga ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan di usia 8 tahun Sudah lancar membaca Al-Quran dan menghatamkan 30 juz Dan selain itu Muhammad Darwish atau Kiai Haji Ahmad Dahlan Sangat kreatif Ulet Pandai Dan cerdas mendapat ilmu agama dari Kiai Haji Abu Bakar Yang merupakan ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Selain itu Gangsing dan layang-layang Merupakan permainan Yang disukai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Pada waktu kecil Poin B Belajar ke kota Mekah Muhammad Darwish di usia 22 tahun Yaitu pada tahun 1890 Memutuskan berangkat ibadah haji ke Mekah Lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama Dan bahasa Arab Di Mekah selama 5 tahun Beliau kembali ke kampungnya Untuk mengajar agama Islam Kepada anak-anak Dan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan Atas pemberian Sayyid Bakri Shelto Poin C Mendirikan Muhammadiyah Pada tahun 1903 Kiai Haji Ahmad Dahlan Pergi haji untuk kedua kalinya Dan melanjutkan Memperdalam belajar ilmu agama Dalam belajar di Mekah Kiai Haji Ahmad Dahlan Bertemu dengan banyak ulama Serta tokoh-tokoh nusantara Di antaranya Kiai Muhammad Khatib dari Minangkabau Kiai Nawawi dari Banten Kiai Mas Abdullah dari Surabaya Serta Kiai Serta Kiai Mas Kumambang dari Kersi Perjumpaan dengan Rashid Ridho Yaitu seorang tokoh Pembaru Islam dari Mesir Yang memiliki kesamaan pandangan Dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam pemurnian Tauhid Atau keesaan Allah Dan Bukan tentang keimanan secara taklit Atau menerima secara buta Pergaulan Kiai Haji Ahmad Dahlan Sangat luas Pada tahun 1909 Kiai Haji Ahmad Dahlan Masuk perkumpulan Budi Utomo Yang didirikan di Jakarta 20 Mei 1908 Oleh dokter Wahidin Sudirousodo Selain itu Kiai Haji Ahmad Dahlan Juga diminta mengajar agama Islam Di sekolah Belanda Quick School Di Jetis Yogyakarta Dan sekolah Pamong Praja Di Magelang Kepedulian Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam pendidikan dengan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah Dalam menyampaikan pembelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan Dengan cara yang tidak membosankan Serta menarik Sabar Jujur Dan dapat mengayomi anak didiknya Kiai Haji Ahmad Dahlan Sadar Bahwa usaha mulia ini Harus dipertahankan Untuk itu Diperlukan sebuah organisasi Yaitu sekumpulan orang-orang Yang bekerja sama Kiai Haji Ahmad Dahlan Mendapat petunjuk dari Al-Quran Yaitu Surat Ali Imran Ayat 104 Dan pada akhirnya pada 8 Retul Hijah Tahun 1330 Hijriyah Atau bertempatan dengan 18 November 1912 Di kota Yogyakarta Kiai Haji Ahmad Dahlan Mendeklarasikan berdirinya Sebuah organisasi Yang dinamai Muhammadiyah Yang mengajak untuk kembali beramal Dan beribadah Menurut tuntutan Al-Quran Dan hadis Poin D Pesan-pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Ahmad Dahlan Wafat pada tanggal 23 Februari 1923 Atau bertepatan dengan 7 Rojab 1340 Hijriyah Di usia 55 tahun Dan dimakamkan Di kampung Karangkajen Yogyakarta Atas jasa dalam perjuangan Membangun Bangsa dan negara Melalui dakwah Amar Ma'ruf Nahimukar Pemerintah Republik Indonesia Mengangkatnya sebagai Pahlawan nasional Sesuai surat keputusan Presiden nomor 657 Tahun 1961 Sebelum wafat Kiai Haji Ahmad Dahlan Berpesan Segenap warga Anggota Kader Dan Pimpinan Muhammadiyah Di antara pesannya adalah Yang pertama Aku titipkan Muhammadiyah Kepadamu Dengan harapan Agar Muhammadiyah Dapat dipelihara Dan dijaga Sebaik-baiknya Yang kedua Islam tidak akan Lenyap di muka bumi Tapi tidak mustahil Akan lenyap Dari muka bumi Indonesia Yang ketiga Beramal dan berjuanglah Di Muhammadiyah Sebab Muhammadiyah Merupakan tempat Beramal dan berjuang Yang keempat Berjuanglah Dalam Muhammadiyah Dengan keikhlasan Dan kesadaran Yang akan menumbuhkan Rasa nikmatnya Beribadah Dan beramal Dan yang terakhir Hidup-hidupilah Muhammadiyah Jangan mencari hidup Di Muhammadiyah Demikian video Pelajaran pada hari ini Semoga Apa yang ingin Sampaikan Dapat dibahami Dengan baik Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Orang batu Mawahi Wabarakatuh Terima kasih